Dil, tapi gue udah ngedenger katanya emang Altarigo lagi ada sedikit cek cok di dalem, Dil, bener gak sih? Pending banget soalnya Mungkin ini bukan masalah patchnya yang berganti Tapi karena ada beberapa hero yang tidak bisa keluar di band, jadi gak maksimal Nah, makanya gue bilang, untuk menunggu performenya terlihat dengan jelas Kita bakal lihat ketika hero-heronya semuanya udah dilepas, udah bermain dengan seksama Betul, betul, betul Wah, ganteng banget ya, Ludi, betul Gue kero maudil, gue colong helmnya abis ini Dil, tapi gue udah ngedenger katanya emang Altarigo lagi ada sedikit cek cok di dalem, Dil, bener gak sih? Antara permainnya Agak sih, harusnya itu cuma, gue si belaka, semuanya mana-mana aja Gak ada masalah yang bernam, hubungan semuanya baik, dan ya seharusnya jangan sampai terjadi lah, cek cok cok kayak gitu Soalnya kan udah, ko Delwin udah bilang, clarification kemarin Untuk season ini, tidak ada masalah internal dari Altarigo, jadi saya pastikan itu tidak ada Berarti sebelumnya itu ada Udil sendiri yang menggiri opini Lah, akhirnya kita cuma menanggapi dari Koko Delwin yang terhormat Kalo misalnya sebelumnya ada internal, nah mungkin Udil bisa jawab Nah Nah Belumnya apa juga Sekarang coba aku tanya ke Whisky ini, Whisky ini kan performa ererky membaik dengan sangat luar biasa nih Istilahnya bisa langsung menyalip Altarigo di puncak lasemen Dan permainan juga secara, apa ya, signifikan meningkat gitu loh Kira-kira kalo menurut lo sendiri nih, setelah patch itu emang seperti itukah atau bagaimanakah? Tanggapan lo gimana? Seperti biasa lah kalo ererky itu kan setiap season itu dia progress dari week pertama sampai ke-8 kan? Jadi kayak dari pertama mereka masih belum ada kemetri sampai sekarang udah mulai kayak terbentuk lah Jadi ya mungkin menurut gua sekarang itu mereka udah strong banget Oke, nah Whis, Whis ini selalu terjadi ber-season-season Mereka tuh, apa ya, ererky mainnya dari bawah, statistiknya Dan gua pengen nanya nih, apa sih faktor penting di saat ererky ini sedang berkembang sih, Whis? Maksudnya kayak gimana sih apa yang mereka lakukan sampai chemistrinya kebentuk gitu loh Karena kita bisa bilang ererky adalah salah satu tim yang jarang terdeteksi oleh media Entah bondingnya, entah apanya, bener gak? Coba untuk dari media, bener gak mas Giri? Iya sih, biasanya gua ngeliat juga, apa namanya, kayak bener-bener ditutup rapet lah Iya kan? Maksudnya kita gak bisa ngeliat itu, celah dibalik temboknya ada apa kan? Nah, mungkin Whisky ada ini gak? Bocoran-bocoran Iya, apa sih yang mereka lakukan sampai, kok bisa dia selalu tiap season ambil dari bawah, pelan-pelan terus tiba-tiba jadi solid banget Jadi chemistrinya dapet gitu, apa sih yang mereka lakukan, Whis? Kalau dari gua sih ya mungkin, kalau di awal season itu biasanya kita tuh, mungkin dalam satu ke dua minggu itu kita menyumbah line-up lah, mencari kayak siapa yang cocok untuk pendepannya gitu kan Jadi makanya kita tuh biasanya di awal itu kayak sering kalah lah, jadi setelah mungkin setelah minggu ketiga, keempat, dan seterusnya itu biasanya kayak kita tuh udah mulai ketemu lah siapa yang cocok untuk main ini, 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 kayak kita udah ketemu line-upnya yang bagus, makanya kayak air kit setiap season itu, apalagi udah dari season kemarin ya, kita tuh dari bawah sampai ke atas gitu kan? Iya bener, statistiknya begitu. Nah makanya mungkin, ya statistiknya begitu terus, kita tuh biasanya di awal itu mungkin mencari banyak kesalahan dulu lah, cari kesalahan, terus kita benerin-benerin-benerin, jadi kita udah tau hitungannya itu kayak gimana gitu Itu RRT, ini pas banget, ada Udil kan? Yes. Alter ego, biasanya performa mereka tuh bener-bener di awal. Selalu, di awal langsung bener-bener naik banget, ngebotol, pakai nose. Di afterpage mulai menurun, tapi untuk kali ini, ini menurut gue masih berbeda. Masih bisa di ini ya, masih bisa di apa ya, di tanggulangi. Iya, karena maksud gue ya, mereka cuma sisa satu week doang, maksudnya kalahnya itu nggak, nggak parah, nggak sakit. Nggak jeledak lah ya. Masih dapet upper bracket juga. Nah Udil, kalau untuk tanggapan Udil sendiri nih, dan Udil juga season kemarin kan full tuh, dari season 6 sampai season 7 ya, walaupun ganti-ganti ya. Nah, Udil mau nanya nih, itu kalau alter ego sendiri nih, Dil, itu kenapa bisa begitu, Dil, statistiknya? Apakah anget duluan terus melempem atau bagaimana, Dil? Aduh, tadi gue lagi nggak mau jorok, Dil, kagak nangkep poinnya apaan. Dil, tiasa, nggak Dil. Dil, mau samberin nggak? Bukan, nggak bisa. Itu namanya, mengeles dengan gaya. Mengeles dengan gaya. Emang Udil ini tidak berubah ya dari Udil? Tidak berubah. Masih sen sekali Udil, terima kasih banyak. Dia nggak spicy boy, tapi lebih dengan gaya sekarang. Mengeles dengan gaya. Udil dengan gaya sekarang ya. Ampun. Jadi intinya tidak bisa dijawab? Iya. Intinya tidak bisa dijawab ya kawan-kawan ya? Aduh. Oke, kalau gitu kita masuk ke topiknya lah aja lah kalau begitu nih. Aku mau tanya nih buat narasumber kita yang sekarang nih ya. Untuk kehadiran patch yang baru kalau menurut Wizking dan juga Udil nih, yang lebih diuntungkan itu RRQ atau EVOS sih sebenarnya. Hmm, panas nih. Udah masuk nih. Kalau Wizking dulu, udah Wizking dulu. Silahkan. Siapa Wiz yang lebih diuntungkan menurut Louis? Nggak ada sih, sama aja sih. Sama aja? Kalau misal suruh pilih Wizking, RRQ atau EVOS? RRQ? RRQ? Kenapa, kenapa, kenapa? Potong gaji. Iya juga. Karena aku masih kontra. Tuh, kan udah bilang. Tau nggak? UUJ. Eh, UUG. Ujung-ujungnya gaji. Ujung-ujungnya gaji. Kita tanya dari si Sinetral. Udil. Kalau menurut Udil nih. Di El Classico after patch nanti kira-kira bakal. Yang lebih diuntungkan. Yes. Yang lebih diuntungkan. Berarti kita ngomongin ini statistik dulu lah ya? Yes, boleh. Oke. Kalau misalkan dari patch yang gue tangkep mungkin ada player MM harusnya jadi naik sekarang. Jadi di tim mana yang player MM nya jago, seharusnya ya itu yang diunggulkan. Sejauh ini yang gue tau, player MM yang bagus tuh ada di RRQ karena Skylar, terus karena Sin. Sedangkan di, apa namanya? Ketur gue. Ketur gue. Ketur gue. Ketur gue. Ketur gue. Oke. Gini. 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 Oke. Ketur gue itu heronya scaling juga tapi lebih ke arah match. Oke. Karena dulunya dia Midlaner. Oh ya Midlaner. Lawannya Udil. Season 4 dulu. Lawannya Udil. Superb. Jadi main-main g Ash'een, main-main Harith. Walk 1 juga. Wang 1 juga kan? Nah tapi kalau misalnya Shin sama Skylar, maksudnya dulunya tuh carrynya yang carry physical. Kiri-kiri fisikal ya? Asasin, marksman gitu ya, Yi Sun Shin lah. Tipenya beda. Tipenya beda ya. Tapi kalo bisa dari obangan Udil sepertinya memang dari lebih ke ararki daripada EVOS ya? Tapi! Prit, 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 prit! Udil dan juga Whiskey. Waduh, ada apa tuh? Jangan lupa. Di EVOS punya player marksman luar biasa. Satu orang. Wan Anama dari Ponti, belum bermain. Gimana kalo menurut Udil? Dia player marksman lho. Dulu di Onyx, player marksman. Iya, kan. Kan garu-garu kepala. Atur-garut dia kepalanya. Gatel langsung. Gimana komentar Udil? Gimana Udil? Saya nggak tahu ya. Lagian kita pun nggak bisa nilai lebih. Soalnya datanya jelas gitu kan. Jess lagi livestream dan yang lagi main di sini tuh. Max, Rex, Luminaire sama siapa. Jadinya ya ngerti kan lu. Berarti tandanya. Belum ada nama Iwan di dalam line up. Cuma kemarin kan soalnya gini. Ada gosip tergoreng oleh Mas Dean Kate. Yang bilang kalo misalnya Wan lagi fokus ke jungler. Cuma itu hanya ungkapan dari Mas Dean. Kita kan juga sebagai penonton dan penikmat cuma pengen lihat doang. Wan apakah balik ke Trio Strong atau nggak.